Hai pencinta sugar glider nah guys di video kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman saya yang ini gak pernah saya lupakan seumur hidup saya guys jadi beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengingatkan saya tentang hal itu yaitu pada saat sugar glider nya sedang import sudah anaknya itu masih di kantong belum ada bulunya gitu guys induk betinanya mati guys jadi apa yang harus saya lakukan nah dia tanya seperti itu dan saya pun teringat beberapa waktu yang lalu nah jika kalian mengalami hal tersebut yang harus kalian lakukan adalah yang pertama jangan biarkan si joy itu berada dalam perut induk terlalu lama guys kita ambil joy nya lalu kita kasih tempatnya tersendiri dan ketika kalian memberikan tempatnya kalian harus wajib memberikan sped guys sped itu untuk memberikan makan sugar glider menggunakan alat khusus gitu seperti suntikan tapi cari yang paling kecil dan yang paling menyedihkan lagi pada saat itu kemungkinan si joy untuk hidup itu hanya 10% guys hanya 10% kecil sekali karena pada saat itu ya matanya saja belum terbuka apalagi untuk dia makan sendiri itu hal yang enggak mungkin jadi hanya 10% kemungkinan dan kalian jangan pernah melakukan hal konyol yang pernah saya alami yang pernah saya lakukan ini yang membuat saya tidak pernah bisa lupa tentang hal itu guys jadi pada saat itu ada dua indukan dua indukan yang sama-sama input gitu loh guys satu input satu juga input satunya mati indukannya dan saya berpikir bahwa untuk menitipkan si anakan joy nya itu keindukan yang sedang input gitu loh guys dengan pikiran bahwa saya berharap itu bisa saling apa ya share susunya gitu loh guys dia juga mau memberikan susu tapi hal yang salah yang saya lakukan hal yang sangat fatal yaitu ketika saya menaruh si joy joy tersebut ke induk yang lain itu waduh hal yang mengerikan terjadi guys si induk tadi bukannya menyusui malah langsung memangsa si joy yang baru saya masukkan tadi itu hal yang enggak pernah saya lupakan seumur hidup saya ketika saya memelihara sugar glider guys karena beberapa tahun yang lalu itu saya memang benar-benar kurang pengetahuan saya tentang sugar glider guys enggak 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 ada saya yang share video di YouTube tentang sugar glider seperti saat ini guys jadi ini pengalaman saya yang harus kalian jadikan juga untuk pengalaman kalian guys nah solusinya yang terakhir adalah kalian harus memberikan tempat yang hangat ketika kalian sedang melakukan sebuah treatment untuk mengasuh joy nya tersebut guys kalian bisa memberikan lampu di atasnya tapi jangan terlalu panas guys nah mungkin itu saja tips dari saya semoga ini bermanfaat buat kalian dan tetap sayang sugar glider kalian sebagaimana kalian menyayangi keluarga kalian sendiri guys that's all salam pecinta sugar glider jangan lupa subscribe di bawah jangan lupa subscribe di bawah